Intro Balik lagi di Potret Sekolah Sobat, banyak lho upaya yang sudah dilakukan oleh SDN 2 Karang Talun untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswanya Melalui sejumlah fasilitas, sarana dan prasaran yang diberikan misalnya Antara lain, ada perpustakaan Intro Keberadaan perpustakaan yang sangat bermanfaat khususnya bagi siswa sebagai tempat untuk mencari referensi belajar SDN 2 Karang Talun juga dilengkapi fasilitas berupa UKS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam menjalankan program-program di sekolah, SDN 2 Karang Talun selalu melibatkan sejumlah pihak Baik guru, komite, maupun paguyupan sekolah Lalu, apa saja ya upaya yang telah dilakukan komite SDN 2 Karang Talun sejauh ini? Hubungan antara komite dan anak-anak sekolah Ini memang sudah terjalin sejak dulu Sehingga segala atau semua kegiatan-kegiatan komite sangat mendukung sekali dengan anak-anak juga para bapak, ibu guru Sehingga tujuan daripada komite adalah untuk membentuk anak-anak ini nantinya menjadi anak yang baik Jadi anak yang bermoral tinggi Juga yang terpenting adalah jadi anak yang soleh, solikah, berakhlak tinggi dan mulia Di samping memberikan fasilitas maupun sarana-prasarana yang cukup memadai Dan terus meningkatkan kerja sama komite maupun paguyupan sekolah SDN 2 Karang Talun pun juga memberikan dukungan bagi siswanya melalui kegiatan ekstra kurikuler Kita mulai dari ekstra kurikuler solawatan Di bidang keagamaan SDN 2 Karang Talun selain memiliki ekstra kurikuler solawat Juga memiliki ekstra kurikuler tartil huran Untuk keagamaan setiap hari utamanya pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis Secara bergiliran yaitu mengadakan solat duhur berjamaah Tak lupa atau secara rutin juga melaksanakan hari-hari raya keagamaan Di antaranya peringatan hari raya Israq Mikrod, Maulud Nabi Yang di dalamnya nanti ada kegiatan-kegiatan keagamaan Di antaranya bagi siswa kelas rendah yaitu hafalan surat-surat pendek Untuk kelas tinggi, tartil, dan lomba azan Oh iya, SDN 2 Karang Talun juga memiliki ekstra kurikuler DAI Cili Tidak menipu dan tidak merekayasa Bagaimana hadirin? Bisa diterima? Bisa dipahami? Alhamdulillah Hadirin yang berbahagia, bagaimana cara menanamkan kejujuran dalam diri kita? Kejujuran sudah seharusnya kita lakukan sejak dini Sebagai seorang pelajar, sudah seharusnya kita bertindak jujur dalam segala hal Jujur dalam dirumah, jujur di sekolah, maupun jujur di dalam masyarakat Banyaknya ekstra kurikuler atau kegiatan di bidang keagamaan Menjadikan SDN 2 Karang Talun meraih banyak prestasi Di antaranya adalah pernah menjadi juara lomba solawatan Yang diadakan oleh UPT Dispendikpora, Kecamatan Kalidawir Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala SDN 2 Karang Talun berikut ini Untuk SDN 2 Karang Talun dalam bidang keagamaan Juga pernah menjuarai lomba solawatan Yang diadakan oleh UPT Dispendikpora, Kecamatan Kalidawir Mendapat masuk dalam 10 pesan Terima kasih kerana menonton!